Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Raisel Cooking Pada kesempatan kali ini Saya buat donat Dengan 2 ukuran ya teman-teman Satu ukuran yang 20 gram Dan satu lagi Ukuran yang 35 gram Yang 20 gram buat isi Box mini yang isi 6 Lalu yang 35 gram Itu untuk box yang besar Yang isi 6 juga Kalau kita bahas donat Itu gak ada habisnya ya teman-teman Dari zaman ke zaman Selalu ada perkembangan Dan inovasi-inovasi baru ya Dan pengalaman saya Tentang donat itu Perbedaan ya memakai Kuning telur dan telur utuh ya Kalau memakai telur utuh itu Adonan Lebih kokoh Dan dia Lebih padat ya teman-teman Terus Kalau kita pakai kuning telurnya aja Adonan itu terasa ringan Dan dia Lebih lembut Seperti itu ya teman-teman Dan perbedaan juga Memakai baking powder Dan tidak memakai baking powder Itu hampir sama Jika kita memakai baking powder Jadi dalamnya itu Teksturnya lembut Dan dia seperti Mengikat ya Jadi Tidak terlalu mengembang Seperti itu Dan dia Lebih padat juga Tapi lembut Gitu ya Empuk Seperti itu ya teman-teman Nah Kalau untuk Perbedaan Memakai butter Dan mentega biasa Ya teman-teman Nah ini untuk rasa Sangat berpengaruh Ya teman-teman Kalau mentega biasa itu Tidak terlalu Menonjol ya Rasanya seperti apa ya Standar aja ya Rasa donat Tapi kalau memakai butter Ya teman-teman Itu harumnya Aroma butternya itu Sangat terasa ya Dan untuk perbedaan Memakai susu yang Kilowan Yang curah Dan memakai susu Denkau yang saset Itu juga sangat Beda ya Jadi Ada beberapa Susu curah Itu jika Kalau kita pakai Si hasil Donatnya itu Dia berat Dia berat Dan digorengnya itu Menyerap minyak ya Terus Ada juga Beberapa Susu curah Yang Hasilnya itu Tidak terlalu Berbeda Tapi mungkin Di sedikit Ada rasa Atau wangi Wangi susunya itu Mungkin agak kurang Itu ada ya Karena curah juga kan Ada yang harganya Mahal Ada yang harganya Lebih murah Gitu ya teman-teman Tapi kalau saya sih Udah percayakan Kepada Susu Denkau ya teman-teman Kalau buat Untuk yang Misal premium Seperti itu ya Tapi kalau Misalkan Untuk yang Ekonomisnya Saya pakai yang curah Tapi ada beberapa Susu yang curah Itu ya Dia teksturnya itu Seperti Garam ya Yang garam meja Yang bubuk Gitu ya Jadi kayak Ngeperul gitu Meruluk Apa ya Bahasanya Ngeperul Meruluk Itu bahasa Sunda Kali ya Bahasa Indonesia Apa teman-teman Tulis di kolom komentar Ya teman-teman Nah seperti itu Dan itu Untuk hasil donatnya Nggak banget deh Nggak banget ya teman-teman Dan Untuk takaran air Teman-teman tuh Kalau memakai Takaran airnya Pas Gitu ya Donatnya tuh Insya Allah ya Bagus ya Pas gitu Tapi kadang-kadang Ada beberapa juga Misal kayak Terigu Oh ini mah kayak Nyerap air ya Gitu Memerlukan air Lebih banyak Nah itu Kadang-kadang Kalau kita Nggak tambahin Itu hasil donatnya tuh Adonannya tuh Terlalu Kering ya Jadi Kalau kita Ini tuh Bentuk Gitu Agak Susah ya Gitu Karena dia terlalu Kering dan Ngaret gitu ya Tapi Tapi kalau misalkan Kita Airnya Pas Dan Atau mungkin Agak dilembekin Sedikit Nah itu Malah Lebih bagus ya Kita ngebentuknya tuh Lebih mudah ya Teman-teman ya Jadi Istilahnya Jangan khawatir Istilahnya Kelembekan itu Bakal Apa namanya Donatnya tuh Nggak bagus Gitu Nggak juga ya teman-teman Asal kita gorengnya tuh Pas apinya Gitu ya Terus Tingkat Kengembangannya juga Pas Gitu ya Makanya Kadang-kadang Ada donat Yang ngembangnya tuh Lama banget gitu Kayak seperti Misalkan Kurang air ya Itu Proses pengembangannya tuh Akan Sangat lama Gitu ya teman-teman Dan nanti Mempengaruhi Ke rasa ya Jadi Rasanya tuh Agak asem ya Teman-teman gitu ya Dan untuk Pemakaian Kayak seperti Pelembut juga Teman-teman ya Kenapa saya Kalau Setengah kilo Atau 500 gram Tepung itu Selalu memakai 3 gram ya teman-teman Karena saya pernah Gitu ya Saya Pikiran saya gini Pengen Lebih lembut gitu ya Saya tambahin aja tuh Permipannya Eh sorry Permipan Pelembutnya Bread improvernya Gitu Saya tambahin menjadi 5-6 gram ya Ternyata Itu Di hasil donatnya tuh Kok agak pahit Gitu ya Ada rasa-rasa getirnya Gitu Nah Terus saya coba Buat lagi Apa dari sini Apa bukan Gitu ya Saya coba lagi Gitu Eh ternyata Bener agak pahit Nah jadi Ternyata Kalau kita Kebanyakan Pelembut Gitu ya Bread improvernya Itu juga Mempengaruhi rasa Ya teman-teman Jadi untuk Pemakaian Pelembut Atau Bread improver Teman-teman Jangan kebanyakan Ya Karena Kenapa Saya padukan Dengan kuning telur Karena kuning telur Itu membantu Ya Untuk Tekstur Donat itu Lembut Dan Adonan tuh Jadi Seperti Enteng Gitu ya Teman-teman Kalau digoreng Itu Dia Ngambang Seperti itu Ya Tidak berat Dan kelelep Gitu Jadi Menurut pengalaman Saya Kalau kita Mengadon Donat itu Ya Lebih baik Ukuran air Takarannya Pas Karena Saya Sudah Melakukan Beberapa Eksperimen Dengan Memakai Ini Jadi Saya Mengulang Beberapa Kali Tapi Dengan Takaran Yang Sedikit Sedikit Seperti Itu Jadi Yang Saya Buat Ini Ini Sudah Pas Menurut Pengalaman Eksperimen Saya Ya Teman-teman Dan Untuk Resep Ini Nanti Saya Tulis Di kolom Deskripsi Ya Teman-teman Bisa Cek Untuk Resepnya Oh ya Satu lagi Teman-teman Kenapa Saya Kalau Memakai Kuning Telur Rata-rata Saya Memakai Susu Cairnya Itu 300 Mililiter Ya Teman-teman Karena Kalau Kita Memakai Kuningnya Aja Jadi Kan Tidak Ada Putih Jadi Mempengaruhi Juga Untuk Tingkat Kelembekan Adonan Ya Teman-teman Jika Memakai Putih Biasanya Saya Menggunakan Susu Cairnya Itu Kurang Lebih 280 Seperti Itu Teman-teman Tapi Kalau Mau Agak Lembek Lagi Ya Ditambahin Seperti Itu Tapi Jangan Kelembekan Juga Ya Teman-teman Jadi Tidak Bagus Juga Nah Saran Saya Lebih Baik Ikutin Resetnya Aja Dulu Seperti Itu Nanti Bisa Kita Perbedakan Ya Dan Untuk Tahap Penggorengan Juga Disini Kita Ada Pengalaman Ya Dari Menggoreng Api Panas Seperti Itu Ya Teman-teman Lebih Baiknya Gunakan Api Sedang Saja Gitu Ya Tapi Agak Cenderung Kecil Gitu Teman-teman Tapi Jangan Kekecilan Juga Karena Mempengaruhi Juga Tingkat Penyerapan Minyak Dan Kalau Misalkan Kita Kebesaran Api Juga Nanti Si Permukaan Donat Itu Gimana Sih Gosong Gitu Ya Gak Bagus Juga Teksturnya Jadi Ada Kayak Bercak Bintik Bintik Gitu Ya Teman-teman Tapi Kalau Kita Apinya Pas Si Donat Itu Jadi Halus Gitu Permukaannya Dan Untuk Kematangannya Kadang Kalau Kebesaran Api Dalam Masih Lengket Masih Ngaret Mungkin Masih Kurang Matang Seperti Itu Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Kita Cerita Tentang Seputar Donat Kita Sambung Kembali Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh